Halo semua, kali ini saya akan membagikan tip bagaimana cara membersihkan permukaan dari sofa yang terbuat dari kulit sintetis ya, supaya menjadi kinclong kembali simak yuk penjelasan dari saya noda ini cukup membandel ya, karena sudah terjadi beberapa bulan yang perlu kita persiapkan adalah sikat gigi kemudian deterjen, yaitu saya pakai rinsu selanjutnya kita pakai lap yang sudah dibasahi ya ini saya pakai kaos kita mulai menggosok permukaan kulit sintetis dari sofa ini dengan sikat gigi, saya pakai juga sikat gigi yang sudah bekas pakai kita sikat terus, kemudian kita lap dengan bahan kaos yang sudah dibasahi dengan air maka akan terlihat bersih kita lakukan terus kenapa memakai sikat gigi karena permukaan dari sofa saya ini agak menyerupai kulit jeruk ya jadi butuh sikat gigi yang bisa membersihkan celah-celah yang halus dan kalau memakai sikat yang biasanya untuk membersihkan baju itu permukaannya lebih kasar dapat terlihat ya perbedaannya setelah dibersihkan itu seperti baru kembali dibandingkan dengan sebelahnya ya kenapa sofa ini terlihat sangat kotor permukaannya karena memang kena debu dan anak saya itu sering main disini dengan ya permainan anak kecil sehingga mudah kotor juga memakai lap dari bahan kaos saya memakai kaos bekas pakai jangan dibasahi air karena bahan kaos itu lebih empuk ini dia sofa yang sudah dibersihkan dengan tip dari saya tadi sekian saya akhiri terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati